Halo selamat datang kembali teman-teman kita lanjut lagi game apa yang tersisa dari keluarga Edith Finch ya kemarin kita udah cerita Barbara ya terakhir kali ya kita lanjut lagi by the way kita lihat ininya kita harus perhatiin ini sih teman-teman Molly itu hidup dari tahun 1937 sampai 1947 cuma hidup 10 tahun ya dia dan kayaknya dia kalau nggak salah ini cuma perkiraanku sih mungkin dia meninggal gara-gara makan keracunan makanan ya kalau Barbara dia hidup dari tahun 44 sampai 60 hidupnya juga nggak lama ya kayaknya dia juga kecelakaan karena ada yang nyerang rumahnya gitu terus ada Calvin hidup dari tahun 50 sampai 61 cuma hidup 11 tahun ya Calvin meninggal gara-gara jatuh ke laut kayaknya ya jatuh ke jurang kemarin kita udah lihat ceritanya selanjutnya ada Sam Sam itu kalau nggak salah suaminya Eddie ya dan ada Dawn ini kita belum ini ya ada Lewis Lewis itu kakak kita ya udah meninggal juga tahun 2010 terus ada kita Edith lahir tahun 1999 hmm oke oke lanjut lagi ya teman-teman jadi kayaknya ini emang keluarga besar tapi kayak ya rumahnya udah lama gitu ada yang udah hidup duluan dan kita termasuk anak yang terakhir gitu kayaknya soalnya kita lahirnya tahun 1999 ya teman-teman ada apa disini serius mau masuk kesini bentar bentar kita lihat dulu ada yang kelewat kelewat apa enggak ya ruangannya Barbara serem banget dah ya kayaknya nggak ada yang kelewat sih lanjut lagi aja mamanya sering larang main lewat musik box ya soalnya ada tragedi disana ini siapa? ayahnya ibu kita namanya Odin dia yang bangun rumah ini ya jadi kita udah kesini kalau nggak salah tadi ada tempat lagi disini satu ada kunci basement di musik box mainannya bagus-bagus banget by the way ya ini kamar Sam dan Calvin yang kemarin oke bener kalau nggak salah aku belum kemana ya ini toilet udah semua deh kayaknya ya disana Barbara ruangan Barbara disini yep udah semua kayaknya tinggal cari kunci basement di musik box musik box kemarin musik boxnya ada di lantai satu mari kita cek musik boxnya ya aku lupa musik boxnya dimana lantai satu deh kayaknya apa ini? apa ini? ini apaan? tapi intinya rumah ini udah kosong sejak sejak beberapa sepuluh tahun yang lalu ya berarti bener-bener sejak sepuluh tahun yang lalu udah kosong teman-teman sejak kematian saudara kita kita belum tahu sih penyebab kematiannya apa ya saudara kita musik box where are you? oh itu dia musik boxnya kita putar terus aja katanya bakal ada kunci oh bener ternyata ceritanya bener ya temen-temen hmm ada apa kira-kira di lantai bawah tanah ini ada bleach ada pemutih ada billiard sama kayak di komik yang kemarin sih di sini ruang kerja ayah kita kayaknya Sven ya Sven Sven itu ayah kita atau kakek kita ya antara dua itu sih kakek kita sih harusnya ini nenek kita Sven kakek kita ya oh ada ruang rahasia gelap banget tolong gak ada center kah? oke ada lampu ya Walter? Walter? setelah Barbara meninggal keluarga ini gak pernah berumur panjang katanya temen-temen setelah Barbara meninggal Walter menghilang katanya i can't believe i've been down here for 30 years on that first day after the shaking started i didn't think it's survival gempa kah? dia sudah ada tapi setelah beberapa hari aku mencari ke dalam rutin itu yang mengembangkan saya jadi saya punya setiap hidup untuk hari ini aku selalu berharap dia mati apaan ini setiap hari makan makanan yang sama kayaknya lagi ada perang kayaknya ada perang dan dia sedang berlindung di ruang basement ruang bawah tanah apaan ini bukan perang bukan gempa ada sesuatu katanya yang nungguin dia di luar kamar katanya 30 tahun dia di bawah sini serius 30 tahun serius aku harus keluar dari sini katanya oh ini Walter dia punya banyak stiker dari seluruh dunia by the way ayo ayo atuh buka Walter Walter berarti se-generasi sama Barbara ya monster kah ini masih ada masih ada hubungannya dengan monster yang membunuh Barbara yang membunuh Barbara katanya berarti dia di bawah tanah gini ah bener 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 Walter itu adeknya Barbara ya temen temen yang ada di komik itu yang dia selamat tapi Barbaranya terbunuh Molly Molly juga dibunuh sama monster itu katanya temen temen serius ada yang bunuh Molly dan Barbara Calvin juga Calvin serius semuanya pembunuh yang sama mungkin semua ini hanyalah sebuah kesalahan tapi aku harus berhenti hidup seperti ini katanya bahkan jika itu membunuhku apapun yang ada di luar sana aku ingin semua itu terutama makanan aku tidak berhenti jika aku hanya mempunuhkan sebuah tahun atau sebulan atau sebulan atau sebulan aku akan gembira dengan sebuah hari baru aku sudah bisa mengimalkan suara di tempatku walter 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 mati ketika aku 6 tahun aku tidak percaya maka saya tidak pernah mengatakan bahwa dia di bawah sini walter di bawah sini dari tahun berapa tuh 30 tahun dia di bawah sini ya temen temen Kalau perkiranku kayaknya bukan monster sih Kalau teoriku kayak gini ya temen-temen Kayaknya Barbara itu dibunuh sama pembunuh Terus Walternya itu kayak Trauma gitu temen-temen Trauma terus dia mengurung diri di bawah sini Selama 30 tahun ya Terus mamanya udah Mamanya gak pernah ngasih tau kita Kalau ada paman Walter di bawah sini 30 tahun hidup kayak gini ya Allah Gila sih Gila 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 30 tahun hidup seperti ini Mencoba mengubur sesuatu yang masih hidup Hanya ada satu keluarga yang Mungkin kita terlalu takut dengan kutukan keluarga Sehingga itu menjadi nyata Ia meninggal disini ya Kakek kita Paman kita Paman kita Walter Disini buntu sih Atau dia Enggak deng Itu ada Jalur ya Mungkin dulu masih tersambung jalurnya Oke kita recap lagi ya temen-temen Kalau Molly Mati karena keracunan makanan Barbara mati karena ada pembunuh Pembunuh yang kerumahnya Mungkin hatersnya Kalau Calvin Meninggal karena Jatuh dari Ayunan Siapa lagi Kalau Walter Meninggal karena tertabrak kereta Dan karena trauma ya Kayaknya Gak jauh ini Itu yang kita ketahui Kita harus balik lagi kah Atau harus lewat jalan yang berbeda Lumayan sedih sih cerita-ceritanya Kalau kamu terlalu percaya kutukan Kutukan itu akan menjadi kenyataan Katanya Di sini ada jalanan sih Edit menulis buku ya temen-temen Tentang keluarganya Apa yang sebenarnya terjadi Cantik banget by the way Bulannya Pantainya Game ini Keren sih Ada kapal kah Edit juga sedih Ya katanya Aku jadi merinding temen-temen Sudah malam ya by the way Tapi untungnya Masih ada sedikit listrik Sehingga masih bisa hidup Keluarganya Banyak tragedi Banyak sekali keluarganya Yang sudah meninggal ya temen-temen Sampai sebanyak ini Ada Zoe Ada Coco Tucker Charlie Daisy Lucy Ada juga ini ya apa Pemakaman peliharaan-peliharaannya Kayak hamster gitu Baily Baily itu siapa ya Bob Oliver Shadow Christopher Sven Build the house But it was Edie Who design the cemetery Molly Oh ini Molly Yang meninggal karena keracunan Makanan ya Calvin Sven Edie Edie baru-baru aja Meninggal Kayaknya ya Tahun 2010 Walter Tahun 2005 Tokek kita ya Barbara Lumayan suram ya Odin 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 itu kakeknya Apa ayahnya Nenek kita ya Kayaknya Ada apa disana Itu rumah yang lama ya Kayaknya Yang terendam banjir Karena airnya Air laut Meningkat Mungkin ini rumah yang baru ya Itu rumah yang original Yang awal Disini udah semua kayaknya Keluarga tragedi Keluarga yang penuh Tragedi Keluarga yang penuh Tragedi Ada Sam Gregory Plus Keluarganya juga Termasuk keluarga yang Ketat gitu ya Sanjay Lewis Gak ada yang berumur panjang ya Kayaknya temen-temen Semuanya pasti mati Karena suatu hal ya By the way Ibu kita jadi Ibu kita jadi Ibu kita jadi Ibu kita jadi Protektif karena Dia banyak kehilangan Saudara-saudaranya juga ya Temen-temen Dia gak ingin Kejadian yang sama Menimpa kita gitu Dia tidak ingin Kehilangan kita Mungkin salah satu harapannya Adalah agar Oh Kita lagi hamil ya Temen-temen 22 minggu Hati-hati jatuh loh Bahaya banget Mungkin salah satu Harapan Ibu kita adalah Kita tidak Terkena Tragedi Seperti keluarga kita Yang lain Aku tidak pernah Bertemu Kakek Sam Tapi kayaknya Kami bisa akrab Kalau misalnya Masih hidup Kakeknya Ini kamar siapa? Oh Kakek kita Kakek kita tuh Suka berburu ya Dan suka Suka berburu Dan kayaknya suka Yang terkait Peperangan gitu ya Temen-temen Pakek kita itu Kakek siapa Oke Istri pertamanya Kayaknya ya Kalau gak salah Idy itu Istri keduanya Sam Mari kita baca Tentang kakek kita Sam Finch Siapa ini? Don Don I promise You'll never forget This weekend Yes sir These memories Are gonna last A lifetime Am I gonna have To shoot anything? It's a hunting trip Don Shooting is Strongly encouraged Fokus Fokus Satu Just wanna get a shot Don Then we can take off Perfect Perfect Kita lagi Ini ya Bidoy Suka banget Foto-foto ya Oke Kita sangat Suka foto-foto Oh ini anaknya Kayaknya 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 Sama kameranya Aku dulu juga Pernah Beli kamera Tapi Tapi Gak kepake Kayaknya Aku gak ada Minat di Fotografi Kita foto Apa lagi Gak ada Yang bisa Dipoto lagi Sini Foto Random Aja Misionnya Serius nih Gak ada Berhentinya Oh burung Cakep Banget Ya Widih Ada keluarganya Temen-temen Ada keluarga Para burung Ada apa lagi Kebanyakan Kebanyakan gak sih Kita Motonya Kayaknya ada Suara air terjun Apakah kita harus Mencari Air terjun Oh iya Itu ada Bukan air terjun Juga sih Kayak Lebih air Yang mengalir Udah Aku udah mulai Capek Foto-foto Ini Oke Airnya Berprogres Foto Terus Aja Serius Ini Ngapain Lagi Bang Lagunya Enak sih Tapi Kelamaan Disini Wait 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 Ini Apa Ini Bahan Persediaan Kita Kayaknya Yang kita Bawa Buat Camping Gak Bisa Fokus Susah Fokus Nya Strike Moto Coba Aduh Dia Lagi pipis Ya Saya hanya pipis Teman-teman Pipis Di pohon Saya hanya Saya tidak akan Di sini Don Anda Anda harus ingat Ini Kalau Anda ingin Selamat Saya Baik Ayah Kita Lagi Kemah Sama Ayah Kita Ya Kayaknya Nama Kita Down Ya Ayah Suka Foto Foto Tapi Dia Tidak Suka Dipoto Ya Calvin Oh Ini Sam Ya Ada ikan Jika Jika saya ingin Di mana Trail Kita akan menemukan Buck Untuk Teman-teman Tidak 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 yaudah cepetan ini apa hunting season musim berburu ya teman-teman gimana dia juga gak paham mapnya kayaknya udah belum udah belum lama amat udah berapa menit kita disini cuma motomoto doang kapan campingnya nih oh ada senjata dah buat berburu ya kayaknya ada gelas juga ada alat pancing ya dan ada gas banyak banget di bawahnya oh ada burung lagi dah ada rusa juga disana wah keren alam liar dia lagi ngajarin anaknya berburu ya keren dia mau nembak ini damn kena langsung di lehernya ya dia nangis teman-teman kayaknya dia pertama kalinya nembak hewan ayahnya anak sekecil itu dikasih astagfirullah ternyata masih hidup perusahaannya begitulah akhirnya kakek kita meninggal nah it's too sad terlalu sedih ini mah nah nama mama kita kayaknya down ya temen-temen dan dia kehilangan ayahnya karena dia kehilangan ayahnya karena kecelakaan di atas gunung di hutan ya saat berburu bareng dia lagi apa gak trauma banget tuh makanya dia jadi overprotective banget ya sebagai ibu ah sedih sih temen-temen gak ada yang kematiannya normal kah di keluarga ini it's too sad it's too sad ini ruangan apa? loteng ya kayaknya loteng tapi kayak tempat rahasia gitu juga setelah kakek meninggal ibuku dan nenekku menjadi sangat dekat karena mereka telah kehilangan banyak hal katanya gregory 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 itu adik kita kah? atau kakak kita kah? masih bayi udah meninggal kayaknya kalau gregory surat cerai ini dari kai mhm siz gregory kakak khas khas Terima kasih. Hmm? Kenapa? Ada telponnya. Terima kasih. 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 Puisi untuk Gus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Gus. Kena angin. Terima kasih. 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 Ibu. Terima kasih. ibu kita balik. Terima kasih. 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 The next video Bye bye